Intro Bismillahirrahmanirrahim Selamat siang Bapak Ibu Salam sejahtera semuanya Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Guru-guru hebat di SDR Negeri Empat Bukan Baru Jadi Ijinkan kami bertiga di depan sini Untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapat dari Guru Pegerah Jadi ingin kami imbaskan Jadi ingin kami tularkan kepada Bapak Ibu Supaya ada nanti maknanya Karena salah satu tugas kami juga Di sini apapun yang kami dapat Selama menjadi Guru Pegerah Atau calon Guru Pegerah Itu harus kami tularkan Harus kami berikan juga kepada Sekurang-kurangnya Kawan-kawan atau rekan-rekan sejawat Yang ada di lingkungan sekolah tersebut Ya Jadi Perkenalkan Nah Sebenarnya Mbak Kenal ya Ini Saya sendiri Pak Nur Hairi Di sebelah Karena saya adalah Pak Edi Dan di sebelah kini saya ada Pedia Kebetulan Saya dari angkatan 8 CGP-nya Dan Bu Pedia Pak Edi angkatan 9 Nah Hanya saja di iklan-nya Perindikannya sama Jadi Kami sama-sama di iklan di angkatan 9 Nah Oke Jadi Bapak Ibu Mungkin itu Sedikit perkenalan kami Pada Bapak Ibu Karena Selama ini Saya rasa Mungkin kita juga sudah terlalu kenal Tapi Mengenai Guru Pegerah ini Inilah Kami juga baru jalan 2 bulan Dan ini Budaya Berita itu Modul 1.4 Ya Dan hasil nyatanya harus Dibuatkan seperti ini Semacam Semih seminar Oke Kita mulai Bapak Ibu Jadi nanti Urutan Urutan Pembicaraannya nanti Ada 3 orang Ya Jadi yang pertama Ada saya yang akan menyampaikan tentang Budaya positif Disiplin Disiplin positif Ya Terus Yang kedua Nanti ada Pak Edi Selamat Pak Edi Selamat Pak Edi Selamat Nanti akan menyampaikan tentang Keyakinan kelas Dan yang terakhir Dan yang terakhir Ada Ibu Pelia Nanti Ibu Pelia akan menyampaikan Sehingga 3 restitusi Nah Dapat kami Gambarkan disini Kalau sama saya Kalau sama saya mungkin tidak ada tugas Nanti Kita hanya Menjelaskan Apa itu Budaya positif Apa itu Disiplin positif Ya Nanti Kita Kita bawakan Ke Ke Kesaharian kita Mengajar Mudah-mudahan nanti Ada makna Yang kita sampaikan Terus Pak Edi Pak Edi Yang ketiga Ibu Pelia Masalah Segitiga Restitusi Itu Penanganan Permasalahan Anak Jadi Seperti apa penanganannya Dengan menerapkan Segitiga Restitusi Nanti kita Dikaparkan Langsung Ibu Pelia Baik Bapak Ibu Langsung saja Kami sampaikan Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan Sepertinya Nasi Sudah Belakang Aku Koto Ya Pada Hari Wujud ini Kan Kita Kebanyakan Gantuk Gantuk Jadi S-breaking Kita bertarung S-breaking Bertarung Hari Bila Bila Ada Tepuk Pagi Satu Satu Tepuk 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 Malam Tepuk 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 Pagi Tepuk Tepuk Siang Sekali lagi Tepuk malam Jadi saya lihat Ibu sudah Mula konsentrasi Mula lagi Kalau salah kita suruh Kalau salah kita suruh makan Banyak salah kita Tepuk pagi Tepuk pagi Tepuk malam Baik Bapak Ibu Jangan perhatikan layar kita Kalau Ibu melihat ini Kira-kira Ibu ingat apa Tidak usah baca Baca itu hilang kan Ibu Pizza Baca apa Ada yang melihat pelangi Ada yang melihat pitna Ada pisang bumi Jadi ya itu terserah Pada pandangan kita Ibu-ibu Tadi kita sudah Tadi kita sudah Diberikan Apa Diberikan Tentang budaya positif Kemudian juga Budaya positif itu Tidak akan tersifat Dengan Adanya Lingkungan yang Positif Kemudian diturunkan lagi Lingkungan yang positif itu Akan tercipta Dengan adanya Keyakinan gelas Betulnya tadi itu Kita sudah Sampai di kulitnya Berapa ini Kita panya Sebelumnya ini Ada Peraturan gelas Nah Di antara Peraturan gelas Dengan Keyakinan gelas ini Ini ada Sedikit Pergeseran Ya Coba kita Lanjut Selanjutnya Perwah Perwah Ditambil dari definisinya dulu Keyakinan gelas itu apa Iyalah Nilai-nilai kebaikan Atau prinsip universal Yang disepakati Secara universal Lepas dari Latar belakang suku Negara Bahasa Maupun Agama Nah ini Sebut dengan Keyakinan gelas Kalau kita berbicara Tentu kita berbicara Tentang iman Jadi ini bukan Tentang itu Akan tetapi Keyakinan gelas ini Adalah Sesuatu Yang disepakati Setelah bersama Kalau kita di gelas itu Tentu kita dengan Murid kita Dulu namanya Peraturan gelas Sekarang Belajar Ha Lagi Ha Ya nanti kita pun tak Belajar ya Tapi kita Jangan lalu ICB itu namakan Keyakinan gelas Ha Coba Jadi ada Menurut Gosen Yaitu Suatu keyakinan Akan lebih Memotivasi Seseorang Dari Interestik Seseorang Akan lebih Bersemangat Menjalankan Keyakinannya Daripada Hanya sekedar Mengikuti Serangkaian Peraturan Di sedikit Di atas Peraturan Kita lihat Bapak Ibu Cepat Nah Oke Pembentukan Keyakinan gelas Itu Keyakinan gelas Bersifat Abstrak Daripada Peraturan Yang lebih Linci Daripada Peraturan Yang kedua Keyakinan gelas Itu berupa Pernyataan Pernyataan Universal Ketiga Pernyataan Keyakinan gelas Senantiasa Dibuat Dalam Bentuk Yang positif Misal Dilarang Buang Sampah Sembarangan Nah Nah Itu Kalau Dilarang Itu Kalimatnya Negatif Kalau yang positif Apa Buanglah Sampah Pada Tempat Nah Itu dia Antara Positif Dan negatif Tapi Untuk Yang Keyakinan Kelas Ini Kita Menggunakan Kalimat Yang positif Nah Ketiga Keempat Keyakinan Kelas Tidak Tidak Terlalu Banyak Pokoknya Sampai 20 Atau 20 30 Nah Keempat 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 Terus Semua Kekas Sebaiknya Ikut Berkontribusi Dalam Membuat Kejakan Kejakan Kekas Kekas Lewat Curah Pendapat Nanti Kita Coba Terus Bersedia Meninjau Kepani Keyakinan Kelas Dari Waktu Ke Waktu Bukan Hanya Dalam Waktu Itu Ada Satu Tahun Tidak Tapi Terus Kita Makanya Ada Buru-buru Pada Sebelum Mengajar Dibuatnya Keyakinan Kelas Seperti Bu Evi Mau Dibuatnya Kita Bersedia Matikan HP Kejakinan Kelas Antara Peraturan Dengan Keyakinan Kelas Peraturan Selalu Kembalikan Buku Ketempat Nyangka Untuk Keyakinan Kelas Itu Adalah Satu Tanggung Jawab Kemudian Kedua Dilarak Mengganggu Orang Lain Orang Lain Dilarak Mengganggu Orang Lain Berarti Kalimat Kositif Menghormati Orang Lain Dan Diri Selain Keyakinan Kelas Ketiga Hadir Bisa Koda 15 Menit Sebenarnya Pembelajaran Keyakinannya Menghormati Orang Lain Komitmen Tujuan Tujuan Untuk Ini Ada Saya Punya Apa Satu Di WA Lain Buka Buka Ini Di bawah Satu Lain Antara Peraturan Kejakinan Nyari Tapi Agak Milih Nah Ini Yang Besarkan Sikit Yang Bagaian Kalimat Positif Ini Yang Sudah Apa Dicontohkan Datang Tepat Waktu Berarti Kata Dilarang Kata Jalannya Sudah Hilang Kedua Memuang Sampah Paling Empat Sudah Memang Kalimat Positif Mengikuti Pembelajaran Dengan Bertik Berarti Kalau Kalimat Negatifnya Dilarang Ribut Itu Berarti Kalimat Negatifnya Selanjutnya Menggunakan HP Sini Sini Buru Kalau Kalimat Negatifnya Apa Kira-kira Kalau Menggunakan HP Sini Sini Buru Positifnya Kalimat Negatifnya Dilarang Main HP Terus Anda Sampai Sembilan Yang Terakhir Makan Sesuai Jatuh Yang Ditentukan Berarti Kelimat Terakhirnya Dilarang Makan Di Jelas Terakhir Terakhir Lagi Selamat Terakhir 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 Satu Lagi Nah Ini Cukup Jadi Hari Ini Saya Bagikan Apa Ngetah Kita Coba Kita Coba Kita buat seolah-olah kita adalah di gelas atau dalam murid kita, kita inginkan apa di gelas, tadi sudah saya gambarkan juga, tapi gunakan kalimat yang positif. Silahkan Bu, kalau yang sudah siap, silahkan tempelkan di tertas ini yang sudah disediakan. Membuat kalimat positif di dalam proses belajarannya. Kita anggap kita adalah murid hari ini, ketika guru minta buat penelitian, apa yang kita inginkan di gelas, misalkan. Terima kasih. 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 seharusnya ini dibuatkan di awal pembelajaran ini seharusnya ditambah di awal pembelajaran nanti setelah dibuat nanti ditulis di di atas kantor kalau bisa ada tambahan siswa dan gurunya dibaca diingat dibaca diingat dibaca diingat lama-lama anak tersebut bahwa anak tersebut agak paham ini yang terlambat ngumpul dia mesur baca ini perlu buatkan segitiga restribusi jangan dikasihin segitiga restribusi kita curahkan hasil kesepakatan yang telah kita buat bersama-sama ya Bapak-Ibu yang pertama restribusi itu sehat ini kalimat positif Bapak slogan ya Bapak-Ibu yang kedua jaga kebersihan kelas kita karena kebersihan sebagai dari iman nah ini kita sepangati atau enggak nih Bapak-Ibu jagalah kebersihan kelas kita karena kebersihan itu sebagian dari iman nah jadi penguatan keinginan kelas ini Bapak-Ibu kita sepakati bersama-sama kalau Bapak-Ibu tidak sepakat tidak kita ambil nah sekarang yang kedua ini jaga kebersihan kita sepakati atau tidak Bapak-Ibu sepakat ya oke kita keep boleh rambut panjang nah ini kayaknya ada-ada unsur marah gue sendiri kita berusaha tidak kita sepakati ya Bapak-Ibu ya maaf-maaf ya kalau Bapak-Ibu ada tujuh enggak rumput panjang jangan masuk abu di hidup lanjut ibu coba kalau ibu menerangkan perajaran jangan terlalu cepat kelas yang bersih dan oh peserta didinya meminta kuhinya jangan menjelaskan secara cepat-cepat nah ini harusnya permintaan pribadi ya Bapak-Ibu yang akan termasuk kewakinan kelas pemerintahan mendahulukan adat daripada ilmu ini kita sepakati ya adat yang lebih utama berarti kita berharap tumbuhnya adat mulia peserta karena sekolah pulangnya sore saya berharap tidak ada tugas yang dikerjakan di rumah kalau bisa guru mau atau jangan banyak-banyak beri tugas apalagi tugas praktik inginnya cerah ya Bapak-Ibu bukan kalimat positif kayak nanti komplek-komplek komplek ya izin dengan serpan ketika ingin keluar kelas atau kecualiat nah sepatat iya Bapak-Ibu ya berarti nilai kebajikannya saling menghormati tidak ada waktu untuk mengalah nilai kita belajar dengan semangat semangat posisinya kita tadi keurut 5.000 kok Bapak itu yang mengalah nilai ya 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 saling membantu dan menghargai ya masuk oke oke yuk dibantu PR memandu P3K baru berada 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 yang bisa kamu kontrol mimpi akan menjadi pengataan khayalan 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 ya Bapak-Ibu ya bukan kalimat positif ya menyiapkan minuman di kelas ini gempor juga keuangan burunya nyata minuman di kelasnya ya gak mau minum itu lah siswanya sepakat ini ya oke bapak-bapak menyiapkan minuman di kelas sepakat atau teman ya sepakat yang menyiapkan siapa dulu nih Bapak-Ibu jelas-jelas kita menulis dirinya berarti membayang minum secara individua menyiapkan untuk burunya bisa atas satu itu jadi menyiapkan untuk buru mungkin yang tertaruh di meja dulu ada aku adera nah kita harus berjelas kelimatnya Bapak-Ibu menyiapkan dan menyiapkan minuman untuk buru yang terakhir perpurnakan alat dan bahan sendiri ini maksudnya gimana Bapak itu tidak menyiapkan oke oh oke 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 terima kasih ibu ini kita perhatikan ini ini hasil kesebangkatan kita kesebangkatan kelas kita hari ini saya menjaga lagi Selalu menjaga kebersihan di belas Ketujuh Nah dua Mendahulukan adab dan ibadah ilmu Ketiga Selalu izin jika ingin meninggalkan kelas Dan yang keempat Saling membantu dan saling mengagai Kelima Menyediakan dan menyiapkan minuman untuk burung Dan yang terakhir Berakhir Menggunakan peralatan kondisi Setuju kita anak-anak bapak Baik Ini sudah disipat kaji Jadi sebagai pendutuk dari kami Mudah-mudahan Keyakinan kelas ini Fakti baik ini Bisa kita bawa ke kelas kita Kalau seandainya semester ini sudah berlalu Mudah-mudahan di semester yang akan datang kita awali lagi Keyakinan kelas kita Karena ini akan meminimalisir kejadian-kejadian terhadap tanah kita Dan pendidikan kita juga sebagai burung Nah ini bapak-ibu terakhir dari kami Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terakhir kita masuk ke refleksi Bapak-ibu Jadi Jadi untuk tahap ini Ada Tiga pertanyaan Yang pertama Perasaan saat ini adalah Terus Setelah mengikuti materi Pengembasa Desimilasi pada hari ini Saya jadi paham bahwa Terus target Saya selanjutnya adalah Jadi nanti kita minta Testimoni Untuk tiga orang Silahkan Karena kita ada tiga orang di dalam Maju bapak ya Maju bapak ya Dan padahal kita ada tiga orang Jadi Kita minta tiga orang guru Untuk menyampaikan refleksi ini Ya Terserah siapa saja Kalau apa Silahkan di depan aja bu Di sini bu Ya maksudnya Tersebut biar Di ikon Iya kan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bapak Ibu Dari CGP Angkatan 9 Mudah-mudahan SMK 4 Lolos semuanya Yes Kami mendoakan Terus serta Berbahagia Untuk refleksi hari ini Setelah dilakukan Diseminasi oleh Bapak Ibu Dari SMK 4 Perasaan saya Saat ini adalah bahagia Terharu Dapat pengalaman Yang berarti Yang bisa kita terapkan Di masa mendatang Mudah-mudahan Bapak Ibu juga Merasakan hal yang sama Setelah mengikuti Materi penyimbasan Diseminasi pada hari ini Saya jadi paham bahwa Disiplin itu Terus membudaya Di sekolah kita Jangan kita saja Tapi kita Perlihatkan kepada Siswa kita Agar Kita bersama-sama Menerangkan Budaya disiplin ini Sehingga Sekolah SMK Negeri 4 Pekan baru Menjadi Contoh Untuk sekolah-sekolah Lain Target saya Selanjutnya Adalah Mari Bapak Ibu Bersama-sama Kita Berdiri Tangan Gajim Bahu Untuk melaksanakan Apa yang sudah Disampaikan oleh Rekan-rekan Sejawat kita Mudah-mudahan Bermanfaat di masa Pendatang Dan untuk kita Hari ini Kami secara Pribadi Mengucapkan Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Salamualaikum Satu orang lagi Dua orang lagi Bapak Ibu Silahkan Bulu 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 Kita Buku 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 우리 Buku Buku Menyampaikan Preset Buku Hari ini Terima kasih Langsung saja Perasaan kami saat ini Terutama kami berbahagia Sungguh luar biasa Berbahagia sekali kami rasanya Bisa terjumpa dengan Guru-guru CGP Rupanya inilah Guru-guru yang Mengungkas ke depan Untuk perbaikan kesempatan ke depan Yang kedua Setelah mengikuti materi Diseminasi Diseminasi pada hari ini Saya jadi paham bahwa Apa yang kami lakukan Selama ini Sudah paham kami kategori yang mana Kami serenanya Setelah melihat Disampaikan Terus yang ketiga Target saya selanjutnya adalah Akan mencoba Bagaimana sampai di posisi Manajer yang dimasukkan tadi Nah itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perasaan saya saat ini adalah terkejut Terima kasih Terima kasih Ternyata Ada Ini ya Permasalahan Kaget Karena Pemecahan masalahnya itu ada Solusinya ada Daripada Solusinya ada Masalahnya akan jadi ribet Terus setelah mengikuti materi pengibasan Diseminasi pada hari ini Saya jadi paham bahwa Lingkungan positif itu bisa terwujud dari Data-data yang kita bikin Dari kesempatan kelas tadi Terus Terus terakhirnya Saya selanjutnya adalah Mungkin Mengaplikasikan ke Kelas atau Di Bidang studi Pengajaran saya Mungkin akan Dilakukan Pengaplikasian Jadi Acuan Buat Generasi selanjutnya Terima kasih Terima kasih Apa yang Apa yang Bapak Tidak Bawa Bapak 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 Kalau tadi Kalau tadi Kan Kita kan Suka Batang Suka Iya Gak Silahkan Terima kasih Terkait Reflexi Ini Mungkin Perasaan Saat ini Saya menjadi Tahu Bahasanya Banyak Hal yang mungkin Saya Bajari Untuk Menghadapi Keadaan Kelas Mampu Lingkungan Sekolah Setelah Mengikuti Materi Pengibasan Atau Diseminasi Pada hari ini Saya Dipaham Bahwa Disipil Itu adalah Belajar Belajar Yang Sudah Dijabarkan Oleh Pemateri Tadi Belajar Untuk Apa Namanya Tadi Bu Buat Waktu Kesepakatan Hal-hal Yang Positif Terus Target Saya Selanjutnya Adalah Yang Menjadi Guru Yang Lebih Baik Ternyata Banyak Kurangnya Di diri Saya Selama Ini Mungkin Saya Memangkai Metode Merasa Persalah Tadi Selama Ini Selama Ini Selama Saya Kena Marah Sama Tajero Semacam Itu Yang Saya Pakai Selama Ini Terima Kasih Pada Bapak Ibu Bumateri Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Baik 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 Habis Baik Baik Bapak Ibu Aku . . Ikut . . Karena tadi yang mulai saya, maka saya akan akhiri juga. Bapak-Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan papanan yang kami sampaikan. Kami bertiga menguat maaf sebesar-besarnya kalau ada sikap. Dan kata-kata kami yang kurang pas kepada Bapak-Ibu, kami mohon dimaafkan. Karena kami di sini bukan bermaksud mengajar Bapak-Ibu, tapi kita hanya melakukan pengimbasan atau berbagi. Karena ini sudah menjadi salah satu tugas kami di pelatihan atau di iklan dalam juru bergerak. Baik, Bapak-Ibu, selanjutnya di belakang Bapak-Ibu sudah ada snack kotak. Itu ada dua macam, jadi Bapak-Ibu ambil satu saja. Itu ada dua macam, maksudnya tersebut. Satu, yang satu ada somai, yang satu ada martabak. Nah, Bapak-Ibu dapat apa nanti, ya kan? Jangan dibuka-buka, ya kan? Ambil saja. Jadi, ya, ini itu yang bisa kami berikan Bapak-Ibu. Mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadi ladang amal bagi kita semuanya. Dan ke depannya kita berharap guru-guru SMK Negeri 4 Pekan Baru bisa lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Dan kita bisa sama-sama melaksanakan atau mengembang tugas sebagai guru sebagai pendidik lebih baik-baik ke depannya. Mungkin itu saja, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, kita tutup bersama. Oh iya, oh iya.